Terima kasih Bapak dan Ibu Jemaat Terima kasih Bapak dan Ibu Jemaat Terima kasih Bapak dan Ibu Jemaat Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus yang menyaksikan tayangan hikmat pagi hari ini. Saudara, ada sebuah kisah yang cukup menarik untuk kita renungkan bersama. Suatu kali ada rombongan wisatawan yang diantar bus pariwisata untuk berkeliling kota London. Ketika melewati katedral Santo Pau, sopir bus tersebut kemudian menceritakan bahwa dibutuhkan bertahun-tahun untuk membangun gereja tersebut. Dan ini merupakan karya yang sangat besar dari seorang yang bernama Sir Christopher Wern. Seorang nenek yang duduk di bangku paling belakang kemudian berkata, Di Doncaster kami juga membangun bangunan yang sama dan bisa selesai dalam waktu hanya 6 bulan. Perjalanan berikutnya kemudian dilanjutkan ke Millennium Dorm di Grandwich. Sang sopir menjelaskan bahwa dibutuhkan dana jutaan pornstalling dan perlu waktu 2 tahun untuk membangunnya. Nenek yang sama yang tadi juga menimpali bahwa di Doncaster bangunan seperti itu bisa dilesaikan dalam jangka waktu lebih pendek dan biayanya juga bisa lebih murah. Akhirnya wisata diakhiri di Travel Girl Square. Tapi kali ini si sopir diam saja sampai kemudian si nenek menegurnya dan bertanya, Tiang-tiang yang berada di dekat air mancur itu di belakang patung singa kapan ya kira-kira dibangunnya? Dengan tenang sang sopir kemudian menjawab, Saya juga tidak tahu, semalam saya lewat sini tiang-tiang dan air mancur serta patung-patung singa tersebut belum ada. Sang sopir merasa sangat terganggu dan sangat kesal dengan kesombongan si nenek. Saudara, setiap orang bisa saja terjerat dan terjebak dalam godaan kesombongan. Terlebih di tengah-tengah dunia yang selalu mengagung-agungkan penampilan serta kesuksesan duniawi. Saudara Raja Nebukadnesar menjadi salah satu contoh yang baik dalam menyikapi dan menangkal hasrat kesombongan. Daniel sudah menafsirkan mimpi Nebukadnesar dan memberi nasihat agar melepaskan diri dari dosa serta melakukan keadilan. Tetapi Nebukadnesar mengabaikan nasihat Daniel dan tetap berjumawa dengan keberhasilannya. Maka ia sungguh-sungguh mendapat hukuman dari Tuhan dengan terhalau dari antara manusia dan tinggal di padang. Saudara, kesombongan merupakan akar dari banyak kesalahan, pelanggaran, dan dosa. Oleh karena itu, mari kita menepis hasrat kesombongan dan ini merupakan langkah yang sangat terpuji yang akan membantu kita untuk terhindar dari kehancuran dan hukuman Tuhan. Saudara, kesombongan selalu menghanyutkan dan berakibat pada petakah. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Maha Kasih dalam Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar pada pagi hari ini. Tuhan, pagi ini kami diingatkan kembali mengenai hal kecil yang mungkin seringkali kami abaikan tentang bahaya kesombongan. Tuhan, seringkali kami tidak sadar dengan apa yang kami lakukan. Kami pikir apa yang kami lakukan dan apa yang ada dalam diri kami ini untuk mempermuliakan nama Tuhan. Tetapi ternyata itu semua hanya untuk mempermuliakan diri kami sendiri. Tuhan, ampunilah kami. Tuhan, tolong supaya apa yang ada dalam diri kami ini, baik itu kemampuan, talenta, itu semua hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah ketika orang melihatnya membuat mereka dapat melihat Kristus yang menganugerahkan itu semua kepada kami. Tuhan, berikanlah kami kerendahan hati. Biarlah kami dari hari ke sehari terus mau belajar untuk hanya melihat siapa diri kami ini dan siapa Tuhan yang menganugerahkan seluruh anugerah itu kepada kami. Bapak yang baik, pada pagi hari ini kami mirahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kira yang kau terus mengingatkan dan memberikan kami kepekaan untuk kami tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Tolong kami supaya kami dapat belajar rendah hati, kami dapat melihat orang-orang di sekitar kami sebagaimana Kristus memandang mereka. Berikanlah juga kepada kami kesehatan. Tuhan, tolong apapun yang kami kerjakan supaya itu semua membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah hari ini sukacita serta damai sejahtera daripada Tuhan itu terus menyertai di dalam kehidupan dan langkah kaki kami. Tuhan, tolong supaya kami hanya dapat memandang kepada Kristus satu-satunya sumber pertolongan, kekuatan, dan pemeliharaan. Terima kasih Bapak yang baik. Terpujilah namamu demi Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, biarlah kita menjalani sepanjang hari ini dengan terus mengingat firman Tuhan. God bless you.